Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengimbau agar Partai Hanura menyelesaikan konflik yang ada secara musyawarah. Pasalnya saat ini adalah momen krusial jelang Pilkada, Bilek, dan Pilpres. Yasona mengaku telah mengkomunikasikan hal tersebut dengan Osman Sabtaudang dan Wiranto. Yasona juga menyarankan untuk menyelesaikan konflik yang ada, perlu adanya pertemuan para senior Partai Hanura. Menkum HAM berharap persoalan yang ada dapat diselesaikan di internal partai. Kita minta dengan baik supaya menyelesaikan secara baik-baik. Bertemulah para senior-senior partai, ini kan tahapan sudah dekat pemilu. Kalau pecah berantakan nanti bisa menjadi, apa namanya, partai ini bisa mengecil. Maka duduklah baik-baik, menyelesaikan dengan baik-baik. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Oso, saya sudah berkomunikasi dengan Pak Wiranto, supaya duduk menyelesaikan dengan baik kembali.